Kamu tahu nggak, dalam serial The Office kita diperlihatkan bagaimana hubungan yang penuh kebencian antara Michael Scott sebagai manajer Dandar Miflin dan perwakilan HRD Toby Flanderson yang tidak pernah membaik karena pekerjaan Toby adalah harus menegur Michael mengenai banyak momen yang tidak pantas yang dilakukan oleh Michael Scott. Namun ada teori dan alasan lain yang lebih dalam mengapa Michael sangat membenci Toby. Sepanjang serial The Office, kita sebagai penonton mengamati cukup banyak tentang masa kecil Michael yang menyedihkan, termasuk fakta bahwa dia dibesarkan oleh ayah tiri setelah ayah biologisnya meninggalkan keluarga. Jelas bahwa Michael memiliki masalah yang terkait dengan masa kecilnya yang tampaknya diproyeksikan pada Toby. Ini karena Toby adalah seorang ayah yang bercerai, yang sering digunakan Michael untuk menyerang atau mendefinisikan Toby ketika bertemu orang baru. Bagaimana? Dia masih wakil bukan?